Pemeriksaan fisik pada ibu hamil Pemeriksaan masalah-masalah yang dapat terjadi pada ibu hamil Seperti preeklamsi, kemudian anemia, eklamsi, dan sebagainya Dan yang lebih penting lagi adalah untuk mendeteksi kelainan Yang mungkin dapat terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan janin Nah, apa saja sih alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil Nah, pertama-tama ibu hamil itu harus kita timbang dulu berat badannya Selain kita timbang berat badan, kita juga ukur tinggi badannya Untuk apa? Karena itu untuk mengetahui indeks masa tubuh ibu hamil Kemudian, apalagi alat yang harus kita perlukan adalah spigmomanometer atau tensimeter Kemudian ada penline Kemudian ada meteran untuk mengukur tinggi fundus uteri Kemudian ada linek Untuk mendengarkan denyut jantung janin Dapat juga kita menggunakan doppler Jika kita menggunakan doppler Kita dapat melakukan dengan mengoleskan jelly di perut ibu Kemudian setelah kita selesai memeriksakan DJJ pada ibu hamil Kita bersihkan perut ibu menggunakan tisu Itulah alat-alat yang bisa kita lakukan untuk memeriksakan fisik pada ibu hamil Sebelum kita ke pasien, ada baiknya kita melakukan cuci tangan 6 langkah Setelah melakukan cuci tangan 6 langkah Kita bisa memeriksa atau mengukur tekanan darah pasien Kemudian menimbang berat badan pasien untuk mengetahui Berapa peningkatan berat badan selama kehamilannya Kemudian sebelum naik ke tempat tidur pemeriksaan Kita bisa anjurkan pasien untuk ke kamar mandi mengosongkan kandung kemi Selamat pagi ibu Perkenalkan saya Suster Jehan Hari ini saya akan berindas di ruangan ini Dari pukul 7 sampai pukul 2 siang Dengan ibu siapa? Oke, dengan ibu Jenny ya Ibu Jenny, bagaimana tidurnya semalam? Oke, jadi berasa agak begah ya bu? Itu sesuatu kondisi yang normal ya di usia ibu Hamil sudah trimester 3 Kalau saya boleh tahu usia kehamilannya sekarang berapa bu? Oh, jadi sudah 36 minggu ya bu? Baik Nah, pada kesempatan kali ini Saya ingin melakukan pemeriksaan fisik pada ibu Ini kan ibu hamil sudah trimester 3 Sudah di bulan-bulan terakhir ya bu, mau melahirkan Jadi kita mau melihat bagaimana kondisi ibu dan janin Jadi untuk pemeriksaan ini kurang lebih 20 menit akan kita lakukan Apakah ibu bersedia? Oke, ibu sudah bersedia Sesuai dengan standar dan keselamatan pasien Tolong ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Oke, ya Sudah sama ya ibu Jenny Sebentar saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu Oke, yang pertama-tama saya akan memeriksakan daerah rambut ibu dulu Mohon maaf ibu Oke, rambut ibu bersih Tidak ada ketombe Untuk rambutnya juga Ini halus ya bu ya Tidak ada yang rusak Kemudian Tolong ibu matanya melihat ke atas Oke, tidak pucat Kemudian Maaf ya bu Coba Saya mau lihat lubang hidungnya Ibu, hembuskan nafasnya Oke, sekarang Ibu hembuskan lagi nafasnya Oke Sekarang Coba ibu buka mulutnya Nah itu ada lubang ya ibu Satu giginya Itu kalau bisa Untuk kebersihan gigi Ada ibu ini ya Ibu perhatikan Karena apa yang kita asup Itu akan menjadi zat-zat nutrisi Yang sangat penting untuk janin ibu Ya Kemudian saya akan cek dulu Area telinga ibu Mohon maaf ibu bisa menoleh ke arah kanan Oke Sekarang di sebelah kiri Kalau dari pemeriksaan di wajah Ibu Semuanya bagus ya Kecuali tadi di gigi Tampak ada sedikit lubang Dan agak kotor Itu tolong ibu perhatikan Nah kemudian Di muka ibu juga Tampak ada kehitaman ini ibu Bintik-bintik kehitaman Ini kalau di kondisi ibu Sedang hamil Itu adalah sesuatu yang normal Jadi ibu tidak perlu khawatir ya Nanti pada saat ibu sudah melahirkan Nanti seiring dengan berjalannya waktu Kehitaman atau bintik-bintik yang ada di muka ibu itu Akan kembali normal Nah setelah pemeriksaan di area kepala Saya akan melakukan pemeriksaan di area leher ibu Untuk melihat apakah ada pembesaran Kelenjar-kelenjar tertentu Seperti kelenjar tiroid Coba sekarang ibu menelan Ya apakah ibu merasa sakit pada saat menelan Oke tidak ya Berarti bagus Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid di ibu Nah pemeriksaan selanjutnya Yang paling penting dalam pemeriksaan ini adalah Saya akan memelisakan area dada dan perut ibu Oke sekarang saya akan memeriksakan Mohon maaf ya payudara ibu Sebelumnya Saya bantu untuk membukakan ya bu Maaf ya bu Di sini payudara ibu memang sudah terlihat Mengalami pembekakan ya bu Dikarenakan hormon progesteron Dalam memproduksi Susu atau asi itu sudah mulai aktif Di sini saya mau mengecek dulu apakah ada pembesaran yang abnormal Pada payudara ibu Mohon maaf ya bu Tidak ada pembesaran yang abnormal Ya Nah di sini juga area puting ibu itu agak Mungkin agak menghitam dari sebelumnya Itu ibu juga tidak perlu khawatir Karena itu adalah sesuatu yang alami Terjadi pada ibu hamil Nanti kalau ibu sudah melakirkan Kehitaman itu juga akan memudar Nah sekarang Saya juga mau ngecek nih bu Mohon maaf sebelumnya Apakah ada pembesaran di area Setiap ibu Bisa bantu Untuk angkat tangannya Angkat tangannya bu Oke sempit ya bu Oke Agus Sekarang yang sebelah sini Angkat tangannya bu Oke Semuanya bagus ya bu Sekalian tolong ibu Dengan tangan saya Oke Kekuatan otaknya bagus Kekuatan otaknya bagus Nah Untuk pemeriksaan payudara ibu Semuanya normal Sesuai dengan Kondisi Ibu hamil ya bu Tidak ada sesuatu yang perlu Dikhawatirkan Sekarang Kita akan Memeriksakan Perut ibu Karena ibu tadi kan Hamilnya Sudah usia 36 minggu Berarti sudah mendekati Waktu Bersaling Oke Saya bantu Buka bajunya ya bu Minta tolong Paki ibu untuk Dirkuk Oke Nah disini saya akan Melakukan pemeriksaan Yang disebut Pemeriksaan leopold Ya bu Nah pemeriksaan ini Ada 4 tahap Leopold 1 Leopold 2 Leopold 3 Dan leopold 4 Untuk pertama Saya akan Memeriksakan leopold 1 Dulu Oke Dalam pemeriksaan Abdomen Sebelum kita melakukan Paltasi leopold Pastinya kita lakukan Inspeksi dulu ya Nah inspeksi Kita lihat Apakah di perut Ibu hamil Ada Striaya grafida rum Atau bisa kita bilang Stretch mark ya Kemudian selain itu Kita juga dapat melihat Apakah ada linea Atau garis Yang melintang Membagi perut kanan Dan perut kiri ibu Nah itu Kita sebut linea Jika warnanya gelap Linea negra Jika warnanya Putih maaf Linea alba Ya Kemudian setelah kita inspeksi Baru kita Palfasi leopold Oke Anak-anak Nah dalam pemeriksaan Abdomen pada ibu hamil Ada empat Cara yang bisa kita lakukan Ya dalam melakukan Pemeriksaan Atau melakukan Palfasi Yang kita sebut Palfasi leopold Untuk Palfasi leopold 1 Itu fungsinya adalah Mengetahui Tinggi fundus uteri Sesuai dengan Usia kehamilan Selain itu Juga untuk mengetahui Bagian janin apa Yang ada di Kundus uteri Itu adalah leopold 1 Kemudian Untuk leopold 2 Itu adalah Untuk menentukan Bagian janin apa Yang ada di perut kanan Dan perut kiri ibu Leopold 3 Untuk menentukan Apakah Janin itu Atau presentasi itu Sudah masuk Pintu atas panggul Atau belum Kemudian Leopold 4 Adalah Menentukan Sejauh mana Si janin itu Masuk PAP Atau pintu atas panggul Nah sekarang Kita akan coba Melakukan Pemeriksaan Ke pasien Untuk leopold 1 Kita siapkan Metelin pastinya Karena tadi Leopold 1 adalah Menentukan Tinggi fundus uteri Dan Bagian janin apa Yang ada di fundus uteri Sebelum Tangan kita Menentuh Perut ibu Kita hangatkan dulu Ya Tangan kita Kita hangatkan Kemudian Kemudian Kita letakkan Dimulai sintesis Budus ibu Sambil kita Lakukan Perabaan Kita lakukan Perabaan Sampai Kita ketemu Tinggi Fundus uteri Setelah Kita ketemu Tinggi fundus uterinya Kita Rasakan Berasa apa Yang kita pegang Jika dia Bukong Berasa Bulat Lebar Tidak ada Lentingan Tetapi Jika Berasanya Adalah Bulat Keras Dan ada Lentingan Itu kemungkinan Kepala Ya Disini Ceritanya Posisi Presentasinya Adalah Kepala Berarti Yang kita rasakan Di fundus uteri Adalah Bulat Lebar Tidak ada Lentingan Kemudian Tanpa kita lepas Tangan kita Di fundus uteri Kita ambil Meteran Ya Kita Tarik Kita ukur Dari mana Fundus uterinya Sampai Ke Simfisis Hubis Ya Kemudian Kita lihat Berapa Panjang Dari Tinggi Fundus uterinya Ya Biasanya sesuai Dengan usia kehamilan Kalau usia kehamilnya 36 minggu Kemungkinan Sekitar 35 35an Sentimeter Untuk Tinggi fundus uterinya Itu Pemeriksaan Leopold Sudah kita dapatkan Di fundus uteri Adalah Bokong Ya Karena tadi Terabah bulat Lebar Dan tidak ada Lentingan Kemudian Leopold yang kedua Menentukan Bagian janin Apa Yang ada Di Perut kanan Dan perut kiri Ibu Ya Sekarang Caranya Adalah kita lakukan Di area yang terjauh dulu Tangan kiri kita Mendorong Perut kanan Ibu Ke arah Berlawanan Tangan kanan kita Mulai menelusuri Apa yang ada Di Perut kiri Ibu Ya Sambil kita rasakan Kita rasakan Jika Posisi Presentasinya Itu Kepala Atau Bisa kita sebut Normal Kemungkinan Kemungkinan Yang akan kita Dapatkan Hasilnya Adalah Kunggung Dan Ekstremitas Disini Misalnya Saya temukan Di sebelah kiri Perut Ibu Adalah Berasa Seperti Ada yang Tajam Dan Ada bagian Yang kosong Kemungkinan Itu adalah Ekstremitas Kemudian Setelah Kita yakin Itu adalah Ekstremitas Kita Cek Yang ada Di perut Kanan Ibu Caranya Tangan Kanan Pemeriksa Ada Di perut Kiri Mendorong Ke arah Berlawanan Kemudian Tangan Kiri Pemeriksa Mulai Menelusuri Perut Kanan Ibu Sambil Kita Telusuri Kita rasakan Apa yang Kita dapatkan Ya Misalnya Ini Adalah Punggung Punggung Terasanya Adalah Seperti Papan Panjang Dan Tidak Terputus Setelah Kita dapatkan Hasil Punggung Ada Di sebelah Kanan Perut Ibu Atau Setelah Kita mengetahui Area Punggung Janin Kita dapat Melakukan Pemeriksaan DJJ Atau Denyut Jantung Janin Pemeriksaan Denyut Jantung Janin Bisa Kita Lakukan Dengan Mendengarkannya Dengan Alat Linek Ini Namanya Linek Atau Kita Dapat Mendengarkannya Dengan Doppler Kalau Dengan Linek Pemeriksaan Dengan Linek Kita Pastikan Dulu Daerah Punggung Maksimum Yang Ada Di Perut Ibu Punggung Maksimum Itu Adalah Area DJJ Yang Mungkin Paling Jelas Terdengar Tadi Kita Sudah Tahu Presentasi Dia Adalah Kepala Karena Di Kundus Uterinya Bokong Punggung Ada Di Kanan Ibu Berarti Kira-kira Posisi Punktum Maksimumnya Ada Di Perut Kanan Bawah Ibu Kita Tempatkan Saja Kemudian Setelah Kita Tempatkan Jangan Terbalik Yang Bagian Besar Ada Di Perut Ibu Yang Kecil Ada Di Kelihah Pendengar Kita Letakkan Kemudian Telinga Kita Dekatkan Tangan Kanan Kita Memegang Nadi Ibu Kemudian Kita dapat Melihat Jam Tangan Atau Misalnya Ada Jam Dinding Di Tembok Sebelah Sana Bisa Sambil Kita Lihat Fungsinya Adalah Kita Menghitung Sampai Bukan Menghitung Mendengarkan Sampai Satu Menit Penuh Mengapa Kita Harus Memegang Tangan Ibu Karena Kita Harus Memastikan Yang Kita Dengarkan Dengan Yang Kita Rasakan Itu Berbeda Jika Yang Kita Dengarkan Dengan Yang Kita Rasakan Itu Sama Kemungkinan Itu Adalah Nadi Ibu Yang Kita Dengar Jadi Harus Berbeda Antara Yang Kita Dengarkan Dengan Yang Kita Rasakan Dinari Ibu Kita Dengarkan Sampai Satu Menit Full Setelah Kita Pastikan Berbeda Baru Kita Hitung Satu Menit Full Misalnya Sudah Selesai Kita Hitung Satu Menit Full Rentang Normal Untuk Denyut Jantung Jamin Adalah 110 Sampai 160 Kali Per Menit Itu Dikatakan Rentang Normal Jadi Kalau Di bawah 110 Atau Di atas 160 Itu Adalah Atau Kemungkinan Ada Indikasi Kondisi Gawat Janin Itu Harus Segera Kita Lakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut Pemeriksaan DJJ Dengan Linex Nah Kalau Sekarang Sudah Lebih Modern Pemeriksaan DJJ Dapat Menggunakan Doppler Ini Juga Doppler Yang Minimalis Bisa Dibawa Mana-mana Portable Nah Caranya Tinggal Kita Pencet On-Off Kemudian Kita Ambil Jelly Kita Tempatkan Di area Yang Kita Yakinkan Atau Kita Yakini Itu Adalah Punctum Maximum Kemudian Kita Tempelkan Alatnya Ke atas Jelly Sambil Kita Dengarkan Bunyi DJJ Ya Ya Jika Ada Bunyi Seperti Desiran Angin Itu Kemungkinan Bukan DJJ Ya Bisa Jadi Bising Usus Bunyi DJJ Adalah Seperti Ini Oke Setelah Kita Setelah Kita Temukan DJJ Kita Hitung Akan Tertampil Di Layar Berapa Rentang Jumlah DJJ Dalam Satu Menit Kemudian Jangan Lupa Setelah Kita Mendapatkan Hasil DJJ Kita Bersihkan Kembali Jelly Yang Ada Di Perut Ibu Ya Karena Tidak Nyaman Kalau Dia Masih Ada Bekas Jelly Setelah Itu Kita Kembalikan Lagi Doglernya Itulah Pemeriksaan Leopold 2 Sekarang Kita Ke Leopold 3 Nah Leopold 3 Adalah Apakah Si Presentasi Itu Sudah Masuk Pintu Atas Panggul Atau PAP Ya Jadi Cara Pemeriksaannya Adalah Tangan Kiri Pemeriksa Berada Di Fundus Uteri Itu Mendorong Ke Arah Bawah Bukan Menekan Ya Tapi Mendorong Ke Arah Bawah Pasien Kemudian Tangan Kanan Kita Berada Di Simpsis Kubis Ya Tangan Kiri Mendorong Ke Bawah Tangan Kanan Merasakan Simpsis Kubis Jika Kita Ketemu Kepala Kita Rasakan Ya Misalnya Kita Ketemu Seperti Ada Bulat Keras Kemungkinan Itu Adalah Kepala Kita Goyangkan Tangan Kita Goyangkan Jika Seandainya Masih Goyang Artinya Si Presentasi Atau Si Kepala Itu Belum Masuk Pintu Atas Panggul Tapi Pada Saat Kita Goyangkan Ternyata Dia Sudah Mantap Atau Sudah Tidak Bergoyang Lagi Kepalanya Artinya Sudah Masuk Pintu Atas Panggul Jika Sudah Masuk Pintu Atas Panggul Artinya Kita Harus Melakukan Pemeriksaan Leopold Ke Empat Leopold Ke Empat Adalah Menentukan Sejauh Mana Janin Masuk Pintu Atas Panggul Jadi Dapat Kita Cek Caranya Posisi Tangan Kita Berbentuk Convergen Jika Tangan Kita Convergen Artinya Itu Kepalanya Baru Masuk Pintu Atas Panggul Atau Bisa Juga Pada Saat Kita Cek Ternyata Kepalanya Sudah Lebih Maju Atau Sudah Lebih Turun Bisa Saja Posisi Tangan Pemeriksa Sejajar Ya Atau Memang Sudah Tidak Terabah Lagi Kepalanya Artinya Dia Sudah Divergen Sudah Turun Dan Siap Untuk Dilahirkan Nah Itulah Untuk Pemeriksaan Abdomen Pada Ibu Hamil Pada Step Palpasi Leopold Oke Setelah Kita Selesai Melakukan Palpasi Leopold Jangan Lupa Kembalikan Lagi Kaki Ibu Terluruskan Atau Posisi Supai Nah Sekarang Yang Pemeriksaan Selanjutnya Adalah Pemeriksaan Daerah Perineum Biasanya Pada Ibu Hamil Itu Dia Agak Kurang Berkenan Jika Dilihat Area Perineum Jadi Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Apa Yang Terjadi Pada Atau Apakah Ada Masalah Yang Dia Rasakan Di Area Perineum Cukup Kita Tanyakan Saja Ke Ibu Ya Tanya Ibu Apa Yang Ibu Rasakan Selama Kehamilan Ini Apakah Merasa Ada Cairan Pagina Yang Keluarnya Berlebihan Ataukah Merasakan Ada Keputihan Misalnya Pasien Mengatakan Rasa Tidak Nyaman Karena Banyak Cairan Pagina Yang Keluar Atau Merasakan Keputihan Jadi Yang Perlu Kita Konfirmasi Adalah Apakah Keputihan Itu Menyebabkan Rasa Gatal Berubah Warna Atau Ada Bau Jika Tidak Ada Berarti Itu Masih Kita Sebut Sebagai Pengeluaran Yang Normal Tapi Jika Sudah Ada Mengalami Tiga Tanda Tadi Gatal Berubah Warna Dan Bau Itu Sudah Harus Kita Konsultasikan Kedokter Apa Yang Bisa Kita Sarankan Kepada Ibu Hamil Untuk Mengurangi Rasa Tidak Nyaman Di area Perinium Adalah Kita Dapat Informasikan Kalau Ibu Rutin Mengganti Celana Dalam Apalagi Misalnya Ibu Ibu Yang Pekerja Ya Kalau Misalnya Dia BAK Atau Setelah BAK Atau BAB Itu Lap Dengan Tisu Kering Ya Pastikan Area Kewanitaannya Kering Karena Kondisi Ibu Hamil Itu Pengeluaran Cairan Vaginanya Itu Berlebih Karena Dipengaruhi Oleh Hormon Untuk Itulah Jika Kita Tidak Mempertahankan Kondisi Yang Kering Di area Vagina Dan Sekitarnya Itu Dapat Menimbulkan Bakteri Yang Membahayakan Ibu Dan Janin Pemeriksaan Selanjutnya Adalah Kita Mengecek Ekstremitas Ekstremitas Di sini Yang kita Lihat Adalah Apakah Ada Pembengkakan Di Punggung Kaki Hamil Kita Lihat Kiri Dan Kanan Karena Apa Jika Ada Pembengkakan Di Kumbung Kaki Ibu Menjadi Salah Satu Tanda Ibu Mengalami Peningkatan Tekanan Darah Peningkatan Tekanan Darah Pada Ibu Hamil Itu Dapat Membahayakan Kondisi Ibu Dan Janin Atau Kita Sebut Sebagai Pre-eklamsi Jadi Harus Kita Cek Oke Demikianlah Video Pembelajaran Kita Hari Ini Tentang Cara Memeriksakan Fisik Ibu Hamil Semoga Apa Yang Sudah Kita Pelajari Hari Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Semangat Belajar